Hai Oke Ubuntu 20.04 sudah rilis dari Ubuntu kita akan coba nginstalasi ini Anda bisa ambil di bagian download Anda bisa anda ambil desktop sama servernya di juga ada Ubuntu-Buntu yang buat targetnya buat IOT ini server nih Raspberry Pi 2 3 4 ini server semua Intel NUC apa segala macam server semua wuuh baru tahu ada Qualcomm Dragon Board keren banget ini belum menarik kali tapi kita udah semakin Raspberry Pi eh oke eh saya sudah download yang server yang 64bit saya bisa lihat di far data iso Hai nah di Ubuntu Hai media Hai nih Ubuntu eh Hai nih yang server kita akan coba install server di video sebelumnya saya sudah instalasi yang buat pada desktop dan berhasil dengan baik dan mudah sekali kita akan coba install server sekarang ini saya sudah download juga eh image buat Raspberry yang yang arm ini yang eh Oh sorry arm 64-64 bit arm HF ini yang 32bit jadi ada dua Raspberry 64 32bit ini yang buat Raspberry Pi 3 3 ini server ya server Ubuntu tapi ini saya akan server yang ini saya akan install di virtualbox Oke Hai nih Ubuntu desktopnya sudah di install sekarang saya akan coba new Hai Ubuntu Hai eh server Hai atau disamai namanya 2004 ini servernya kosong Ubuntu 64bit next memory dikasih satu giga aja cukup Hai eh cuman kalau kita mainan model dan sebagainya ini memori sebaiknya semaksimal mungkin karena model akan mengkonsumsi memori gede-gedean kalau usernya banyak ya kalau usernya cuman dikit sih satu giga juga lebih dari cukup sih next create harddisk virtual harddisk now create VDI oke dynamic allocated oke saya kasih alokasi 10giga server harddisk 10giga oke yang seru adalah flashdisk flashdisk sudah lebih dari 10giga loh flashdisk ada 16giga 32giga konsekuensinya apa dari situ adalah kita sebenarnya bisa bikin server pakai flashdisk aja dan saya memak server saya di rumah pakai flashdisk itu enggak pakai harddisk cuman datanya saya tetap di harddisk karena butuh data file gede tapi sistem operasinya saya taruhnya di flashdisk jadi kita bisa bikin taruh di flashdisk konsekuensi dari terutama yang mainan modal dan sebagainya sebenarnya kita bisa aja bikin modal dengan server server bekas-bekas taruh di flashdisk datanya semua di flashdisk asal kalau upload jangan ke server uploadnya di tempat lain misalnya di Google Drive atau di YouTube dan sebagainya konsekuensinya servernya dengan flashdisk akibat dari server dengan flashdisk seperti itu kalau sering ngejepret lampunya di tempat Anda itu kalau sampai rusak nggak masalah kita beli flashdisk aja tapi jangan lupa nge-backup data aja itu aja sih Oke kita akan instalasi server Ubuntu 20.04 create Oke sekarang ini kondisinya server kosong kita harus setting dulu ini namanya nggak apa-apa yang di setting cuman ini doang sih storage ini empty kosong saya akan ambil choose saya ambil live server 64 bit ini come on Oke sekarang saya punya ISO Ubuntu 20.04 live server 64 bit besarnya 900 500 Mega siap buat install Oke nah sekarang ini kondisi server dan siap install sekarang ini kita lihat bagaimana cara menginsolasi server yang tapi ini jadi teknik men nge-test sesuatu yang baru saya nggak ngorbanin komputer saya ngorbanin nya virtualbox aja jadi kalau error atau apa bisa saya delete aja lebih gampang kalau komputer sayang banget pusing kepala urusannya Oke kita start normal start dia loading sekarang dia lagi ngambil saya gedein aja biar bersih jadi sekarang dia kondisi loading dia ngambil data-datanya dari server-datanya dari server jadi sebenarnya kalau kalau kita pakai flashdisk atau pakai CD-ROM dia bisa ngambil dari CD-ROM atau flashdisk itu langsung cuman ini kondisinya CD file ISO dari server itu adanya di server saya yang lain itu jadi dia lagi loading lewat jaringan nah ini udah keambil semua sekarang dia masukin ke ke memori hmm tes integrity waduh seru juga nih testing-testingnya ya rupanya dia ngetesnya gila-gilaan Ubuntu yang baru ini jadi dia mastiin betul-betul supaya CD nya bagus baru dia meng-install kalau CD nya jelek dia nggak akan install tapi akibatnya dia lebih lama waktu testnya ini ya yang lama gitu tadi lumayan lama ngetesnya eh tes semua aplikasinya dia lama lumayan oke ini saya apa pause dulu nanti kalau udah saya kita oke selesai sudah eh segala macam test-test itu sekarang kita kita masuk ke menu buat instalasi wow itu di atas ada will comment bevenue welcome nggak ngerti bahasa Rusia welcome kita bisa milih bahasanya ini mau gimana pakai coba iseng kagak ada bahasa Indonesia ya kasihan deh kita kagak ada bahasa Indonesia Austria no apa itu katalah azze netherland ini bahasa Belanda nih bahasa Indonesia mah kagak ada kasihan deh kita oke kayak bahasa Inggris aja keyboardnya pakai us us semuanya wios dan kita pakai IP nya DHCP dapat di eth0 10.0 walah tadi saya makanya ini ya not ya udahlah nggak apa-apa lah nggak apa-apa juga sih eh tapi enggak rame jadinya ya udah biarinlah telat Hai Wadi ada create bonding keren wah ini menarik cancel ini menarik nih jadi bisa kita pakai beberapa udah siap langsung kalau kita punya lebih dari satu LAN card kita bisa tapi ntar kita bikin video lagi yang satu lagi lah kita coba yang ngaco-ngaco pakai dua LAN card tiga LAN card sekaligus ya kecepatan lebih tinggi soalnya dan kita nggak ada proxy dan mirernya ke id archive ubuntu.com buat ngambil software dan use entire disk 10GB ya semua nah ini ada pilihan setup LVM LVM itu kalau kita pengen supaya kalau ada haris tambahan langsung jadi satu partisi aja cuman suka RWL saya pusing kalau pakai yang ini jadi yang ini aja kalau ada haris tambahan dan eh sebagai partisi yang lain aja dan terus ini dia ngasih lihat mountnya 10GB di local disk eh di part langsung semuanya jadi satu hard disk aja nggak ada swap ini ya ini swap nggak ada disini kalau kita lihat swapnya nggak ada dan eh do you want to continue? continue nama ono eh server 2004 oke username nya ono password nya sangat aman password sangat aman eh install open SSH server install import no jadi saya biasanya pasti install SSH server supaya kita bisa nge-remote server yang kita install oh wow langsung dikasih pilihan juga di sini ya seru banget nih eh kita bisa nyiapin berbagai ee aplikasi server yang kita mau powershell for every system ah nggak usah lah ini ada AWS buat amazon ee google cloud wih dah udah disiapin semua sekarang sekarang Oke cuman saya enggak usah pakai itu semua dan ini server kosongan aja Oke dia mulai install menyelesaikan instalasinya installing kernel dan lain-lainnya jadi ini sampai tahap ini kita kalau kita perhatikan dari tadi hampir semuanya dan 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 next 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 aja cuman yang perlu diisi bener cuman username nama password sisanya next gitu cuma nanti saya akan bikin video satu lagi karena tadi udah ngelihat fasilitas yang ada dia punya kemampuan untuk bonding langsung ini saya akan bikin simulasi Ubuntu saya punya beberapa LAN jadi saya akan bikin lainnya lebih dari satu dan kita akan coba install sekaligus pakai bonding saya mungkin bisa bikin sampai tiga kebetulan ini komputer yang saya pakai sekarang punya dua tiga interface lainnya satu Wi-Fi nya dua iseng banget ya Wi-Fi dua Wi-Fi nya pakai USB Wi-Fi biasa sih cuman saya lagi eksperimen jadi bisa punya dua Oke atau itu itu akan saya kerjakan di video yang lain supaya enggak pusing melihatnya Oke ini biarkan aja dulu saya akan pause dulu sampai dia selesai nanti kalau udah saya kita coba lihat lagi apa yang perlu kita kerjakan harusnya udah enggak ada sih kita bisa langsung login dan kita langsung pakai ini pause oke naga-naga nya sudah hampir selesai ini sekarang dia instalasi OpenSSR sudah mulai di install terus apt configuration di instalasi nah selesai reboot oke kita reboot servernya oke sekarang sudah di Intel enter dilepas tadi filenya dan kita bisa masuk ke server langsung jadi server kondisi kosong server kosong nanti kita akan untuk untuk percobaan kita akan coba menginstal web server aja kosongan ya eh tapi bukan disini saya akan bikin cloning dulu nanti kita install web server yang ini biarin aja kondisi server kosong saya masuk clearlayer live config eh uh net toolsnya nggak di install ya ini yang baru-baru kayak gitu nih Ubuntu nyebelin banget net toolsnya di install oke inilah dia lagi benerin semuanya key-key buat SS hanya di benerin IP eh key link nah kita bisa lihat pakai IP link kita bisa lihat interface yang ada apa aja ya NP0 S3 kondisinya up kok IPnya nggak keluar ya enggak keluar IPnya coba bisa nggak ping ke 192 168 201 oh bisa hidup sih sebenarnya kalau ke kosong 222 hidup oke nyambung server sudah jalan oke kita shut down shut down oke jadi kita punya server kosong sama desktop kosong selanjutnya kita akan eksperimen gila-gilaan tapi di video yang lain oke jadi hari ini saya akan bikin banyak video nih gara-gara Ubuntu baru ini jadi oke 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 oke